Swap masal yang digelar Jumat sore di lantai 2 gedung pemerintah kota Singkawang diikuti sebanyak 78 orang. Sebelumnya, pada Jumat pagi, swap masal berlangsung DRSUD Abdul Aziz dan diikuti 4 orang yang terdiri dari Sopir Wali Kota, Humas Wali Kota, dan 2 orang wartawan. Kepala Dinas Kominfo sekaligus Kepala Pusat Data Gugus Tugas COVID-19 kota Singkawang, Ahyadi, menyampaikan, Swap masal dilakukan untuk melacak pihak-pihak yang sebelumnya berinteraksi dengan Wali Kota Singkawang. Untuk kondisi kesehatan Wali Kota Singkawang, Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang menyampaikan Wali Kota Cahijuimi dalam kondisi yang semakin membaik. Keluhan yang sebelumnya dirasakan seperti pegal-pegal juga sudah mulai reda. Saat ini Wali Kota Singkawang dan tiga anggota keluarganya melakukan karantina mandiri di kediaman dinas. Ada tujuh, yang positif terkonfirmasi enam. Yang satu masih suspek, masih menunggu hasil. Konfirmasinya masih menunggu hasil. Untuk kondisinya sendiri Pak? Kondisi secara umum baik, kemarin yang mengalami gambar kesiluman sudah ada yang terbaikan. Kalau untuk Ibu Wali Kota mungkin Pak? Kalau untuk Ibu Wali Kota dari informasinya hari ini ada tim dan rumah sakit yang berkunjung. Untuk memeriksa keadaan beliau. Tapi dari informasi kami dapatkan kondisi beliau membaik, lebih segar. Untuk keluhan lemas di danda, muat di gawah danda. Terima kasih bahwa kita sudah dicertakan dalam pelaksanaan SEP ini. Karena memang pelaku pekerjaan ini memang bersentuhan dengan aparat pemerintahan dalam hal pemerintahan. Semoga harapan dan semoga masyarakat tetap berselada pakai masker di tangan dan senantiasa menjaga jarak. Demi keselamatan diri dan keluarga di rumah. Sehari sebelum Wali Kota dinyatakan terinfeksi, sebanyak tiga pegawai rumah tangga kediaman dinas Wali Kota telah dinyatakan terinfeksi COVID-19. Selain Wali Kota Singkawang, suami dan dua orang anaknya juga dinyatakan positif. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang